Terus kita masuk ke soal nomor 29 Soal nomor 29 Pada C++, jika sebuah variable name diassignment Diassignment itu kan sama dengan ya Diassignment dengan tanda petik 2 Terus disini ada isi dari stringnya Tipe data apakah untuk variable name tersebut? Ya jelas string lah ya Karena string itu dia diawali dan diakhiri dengan tanda petik 2 Kalau integer itu adalah bilangan bulat Bilangan bulat itu bisa minus 1 Terus 0, 1 dan seterusnya Ini juga minus dan seterusnya Kalau float itu bilangan desimal Misalkan 0,2 Terus misalkan 5,3 Itu adalah float Kalau untuk karakter itu Tipe yang datanya itu cuma 1 digit Single karakter Misalkan B Misalkan lagi D Ini adalah variable kar Kalau untuk bolehan itu ada 2 nilai Kayak tadi ya Ada true dan ada false Kalau true itu 1 Kalau false itu adalah 0 Itu untuk bolehan Kemudian disini nomor 30 Nomor 30 Di bawah ini yang merupakan cara penulisan komentar yang tepat adalah Jadi kalau di C++ itu ada 2 cara dalam menuliskan komentar Nah yang pertama itu adalah garis miring 2 kali Garis miring 2 kali ini biasanya digunakan untuk komentar 1 baris Nah yang kedua itu ada garis miring, bintang, terus disini komentarnya apa Kemudian diakhiri dengan bintang, garis miring Nah ini biasanya digunakan untuk banyak baris gitu Multi baris Jadi bisa lebih dari 1 baris Misalkan 5 baris gitu Nah jadi disini jawaban yang tepat adalah yang Yang A Yang ini salah ya Harusnya ini tuh jadinya bintang Garis miring yang ini Nah kemudian ini bukan komentar Tapi ini tuh Bukan string juga ya Dia ketiknya ada 3 Ini juga salah Ini salah ya Ini komentar Ini salah ya Ini backslash Harusnya ini slash aja Garis miring Ini garis miringnya kebalik Kemudian ini komentar Ini bukan komentar di bahasa 10-11 Tapi ini adalah komentar di bahasa Python Jadi di bahasa Python itu komentar itu diawali dengan tanda agar Agar kayak gitu Sampai jumpa di bahasa lalu Sampai jumpa di bahasa